syarat utama menjodohkan mure batu atau beternak mure batu di kandang kecil atau menggunakan sangkar yaitu burungnya harus jinak oke teman-teman sebelum saya bahas lebih lanjut untuk teman-teman yang bertanya tentang giveaway berada di deskripsi jadi untuk giveaway nya 2 ekor terotolan sementara ini nanti mungkin kalau ada rezeki ditambah lagi ya terus untuk teman-teman yang pengen informasi lebih lanjut di deskripsi juga ada grup telegram teman-teman bisa gabung di grup telegram oke kita lanjut ya langsung saja di depan ini adalah yang kanan mure batu betina ini dulu teman-teman yang pernah saya jodohkan tetapi dulu itu ada kendala kendalanya yaitu karena kurang fit aja ya teman-teman ya pilek terus berair terus agak mangap-mangap akhirnya saya keluarkan jadi dari situ saya ingatkan lagi untuk beternak mure batu paling enggak kedua burung atau jantan dan petinanya pada kondisi fit ya teman-teman jangan sampai ada misalkan sakit ya kalau misalkan minus ringan cacat ringan itu enggak apa-apa tapi yang utama jangan sampai burungnya pilek atau sakit kayak gitu teman-teman makanya ini saya keluarkan oke kita lanjut yang selanjutnya itu harus keduanya harus fit makanya ini barusan saya masukkan lagi terus yang selanjutnya menggunakan kandang kecil itu harus burungnya benar-benar jinak karena apa? ketika burung enggak jinak misalkan muda hutan masih kesit dimasukkan kandang kecil itu nanti akan kelabaan akhirnya saling nabrak akan beleberan kayak gitu enggak seperti ini nah burung tersebut ya yang mesti yang jelas ya untuk produk sulit ya teman-teman kayak gitu ya nah ini pernah saya lakukan beberapa kali dulu sekali cuman enggak saya dokumentasikan burungnya nelur di kandang dan berhasil kayak gitu teman-teman terus kali ini saya uji coba lagi bukan uji coba saya coba lagi keberuntungan menggunakan kandang kecil yang sebelumnya menggunakan kandang istilahnya di bawah 1 meter persegi disana udah ngangkut sarang kayaknya udah nelur ya teman-teman yang selanjutnya kita coba ini jadi setelah burungnya jinak kayak gini ini bisa dijodohkan dalam penjodohan seperti ini teman-teman kita harus sabar jadi ada beberapa trik yaitu menempel sama-sama kurungannya atau sama-sama sangkarnya dengan posisi tangkeringan sejajar jadi ini masih atas bawah ini kurang benar nanti saya luruskan ya jadi yang pertama harus sejajar fungsinya untuk apa nanti kalau udah juduh kelihatan burung tersebut akan tidurnya biasanya dempet kalau udah sama-sama cinta sama-sama jatuh hati kayak gitu jadi kalau misalkan kemarin teman-teman coba menjodohkan tetapi apa ya tangkeringannya tidak sejajar disejajarkan dulu jadi ada berbagai cara penjodohan di kandang besar pun caranya menempel kurungan sampai burungnya jodoh ya jadi kalau misalkan gak sejajar kita kan gak tau jadi kalau udah sejajar nanti saling berdekatan berinteraksi berarti burung tersebut ada tanda-tanda saling suka atau jodoh teman-teman kalau udah kayak gini ya tinggal tunggu aja jadi nanti ini saya dempetkan tangkeringannya saya taruh sejajar saya dempetkan sampai burung tersebut benar-benar kelihatan akur ya gimana burung tersebut ya saring nempel kayak gitu teman-teman kadang-kadang ada sih yang satu dua menyuapi kayak gitu oke ini tadi permulaan untuk penjodohan di kandang murai ya semoga ada manfaatnya selamat menikmati Terima kasih.